Selamat berjumpa dan salam sejahtera Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial Cara mendaftar RDP gratis Karena sekarang banyak yang menggunakan RDP Apa itu RDP? Bisa kalian cari di Google Di sana banyak yang sudah menjelaskan tentang apa itu RDP Langsung saja kita mulai cara membuat RDP Pertama-tama kita buka Google Chrome Dan siapkan juga email baru Sebaiknya menggunakan email baru bukan email utama kita Kita loginkan email Kita masuk emailnya dahulu Kita tunggu Ini jaringannya lumayan agak lemot Agak selelet Setelah masuk ke emailnya Kita tunggu masih loading Kemudian kita buka tab selanjutnya Kita ketikkan di sini Quick Claps Quick Claps Yang ini Kemudian kita masuk ke Quick Claps Free Ini mau dibaca-baca juga boleh Kalau males baca-baca langsung saja Accept the challenge Langsung kita start challenge Kita registrasi dulu Bebas namanya Kita kasih nama saja Bebas Beras kencur Business name-nya Beras Kencur Email-nya kita copy dari email kita Kita pastikan di sini Kita scroll ke bawah lagi Job title-nya Bebas Bisa administrator Bisa analis Saya mau coba administrator Mobile phone Bebas Masukkan mobile phone kalian juga boleh Nomor telepon kalian Ngarang juga boleh Country Atau negara Bebas Kalau mau pakai Indonesia Kalau kalian tinggal di Indonesia Bisa pilih Indonesia Kalau kalian berada di India Boleh memilih negara India Pilih track Kita pilih Getting start track Kita pilih Now Seperti bawah Pilih now lagi Lalu Submit Oh Websitenya belum Websitenya Kita isi www.beras Kencur Dot Egyz Bebas Kalau kalian punya website Bisa dipakai Lalu Submit Lalu Kita kembali Ke email Kita tunggu Ada email Masuk Sampai ada email Masuk Ini cukup lama Ya email Masuk Ini cukup lama Jadi ditunggu saja Kotak Masuknya RDP ini Gratis Walaupun mungkin Waktunya bisa 6 jam Bisa 2 jam Tapi Kita bisa bikin lagi Secara gratis Selama Satu bulan Ini sudah masuk Google Cloud Kita buka Claim 30 hari Jangan lupa Ini Your unique Akses kode Ini di copy Dari sini Ini Sini Sampai disini Kita copy Kita salin Get start Kita masukkan Yang kita copy Disini Ketikan disini Saya bukan robot Diklik Kita pilih Verifikasi Ternyata Masih Belum Setelah Tersentang Kita kirim Lalu Kita Login Dengan Akun Google Kita Pilih Akun Google Kita Google Kita klik Skor kebawah Saya bukan robot Set Set Kita Sudah Memiliki 9 kredit 9 kredit Kita Akan Mencari Disini Bukan hanya 9 kredit Kalau ini 9 kredit Dipakai Sekali Mungkin Langsung Habis Untuk Satu Bulan Kita Cari Yang Unlimited Satu Bulan Kita Kembali Kita Masuk Ke Home Kita Scroll Kebawah Nah Disini Kita Klik Yang Creating A Virtual Machine Ini Juga Bisa Ini Juga Bisa Saya Mau Pakai Yang Ini Klik Kemudian Kita Starlet Gunakan Credit Yang Kita Punya Kita Tonton Kurang Lebih Ini Sampai Bisa Satu Menit Satu Satu Menit Satu Menit Satu Kita Tunggu Satu Menit Sampai Angkanya 38 Ditunggu Saja Sampai 38 Nah Lalu Kita End End Lep Atau Akhir Lep Kita Klik OK Kita Klik Cancel Kemudian Kita Lihat Akun Kita Masih 9 Kredit Kita Refresh Direpress Kita Lihat Monthly Subscription Ini Sudah Satu Bulan Kita Kembali Kemudian Kita Masuk Ke Katalog Kita Ketikkan Disini Distribute Distribute Ini Kita Pilih Yang Distribute Machine Learning With Google Cloud ML Nah Ini Kita Klik Lalu Star Lalu use subscription ini ditunggu saja Google Cloud sedang mempersiapkan ini butuh waktu tergantung masing-masing ini butuh waktu tiga menit untuk menunggu ini kita jangan keluar nah sudah masuk lalu kita open Google console yang dibawah kita kembali ke alaman sebelumnya kita copy username copy ini sudah masuk sebenarnya kita paste berikutnya kita copy password masuk lagi paste kan disini berikutnya set set ini sedang loading ini ini adalah cara paling mudah untuk mendapatkan RTP gratis ikuti saja langkah-langkahnya sampai selesai jangan di skipsi karena anda salah satu kalau anda ada salah satu yang salah langkahnya maka anda bisa langsung di band kita tunggu nah ini langsung kita centang saja ini dua-duanya agree and continue nunggu lagi lalu kita compute engine ini kebawah pilih compute engine pilih VM intensive kita tunggu karena ini butuh waktu Google mempersiapkan cloudnya kalau step-step anda benar anda pasti bisa mendapatkan cloud gratis atau RTP gratis ini ditunggu saja lalu klik VM intensive disini ini masih loading ini ditutup klik saja biar ini terbuka kita tunggu lagi harus sabar menunggu maaf kalau suaranya agak berisik karena ini bukan di studio nah setelah muncul seperti ini kita tunggu dulu kita klik yang titik 3 disini kalau belum muncul kalau sudah muncul tinggal dipilih create instance menunggu lagi berputar-putar ini sedang loading Google Cloud platformnya harus sabar menunggu nah sudah muncul instance 1 pilih region pilih region terserah mau pilih mana Singapur boleh saya pilih Australia E2 dibiarkan saja sebentar sebentar saya ke bawah dulu sebentar saya ke bawah dulu kita pilih disini ini custom kors kita isi 6 memori memori nya 12 GB saja ke bawah kita lihat ini apa pilihan yang itu yang kita lihat apa yang kita pilih disini operating system windows server disini dipilih versinya 2019 2019 data center kita pilih tipe disknya SSD d select lalu kebawah lagi centang firewallnya ini dua-duanya lalu create menunggu lagi ini sedang proses harus sabar menunggu sambil menunggu bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya masih berputar-putar nah sudah selesai kita geser lagi nah disini download file rtp nya kita download nah sudah di download klik lagi disini save windows password lalu kita klik save jangan lupa langsung di copy karena ini tidak akan muncul dua kali langsung di copy ini di copy lalu close lalu kita buka rtp nya connect connect masukkan password nya disini dan klik ok centang yes nah sudah masuk ke dalam rtp masih menunggu 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 nah disini kita klik yes ini silang saja kita masuk local server disini ini di ia inside security configuration kita klik kita klik off dua-duanya di off ok keluar saja langsung buka internet explorer nah kita klik ini saja langsung karena disini belum ada chrome yang mau buka buka chrome disini belum ada kita download saja klikkan chrome enter enter scroll kebawah chrome ini dia eh lewat 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 lagi klik chrome lalu download chrome kalau belum download kita scroll kebawah klik disini please klik here klik run klik yes download downloadnya cepat sekali ini ini sama saja kita sedang mengakses RDP ini untuk mengakses komputer server yang ada di luar negeri jadi seperti memiliki dua komputer yang satu berada di luar negeri kita cek kecepatannya speed test terserah mau menggunakan yang mana ini langsung saya cek yang disini run speed test nah disitu terlihat kecepatan downloadnya 1807,8 mbps kecepatan uploadnya 1759,8 mbps yang mau download file besar-besar hitungan detik langsung terdownload demikian tutorial cara mendapatkan RDP gratis terima kasih yang sudah menyaksikan sampai jumpa di tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati